Seorang emak mengamuk di Puskesmas di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Emak itu mengamuk ke arah honor selama 5 bulan sebagai petugas kebersihan di Puskesmas, tak kunjung dibayar. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang emak mengamuk di Puskesmas Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Sang emak yang diketahui bernama Wa Uma ini meluapkan kekesalannya dengan membanting tempat sampah hingga pecah berkeping-keping. Wa Uma yang berprofesi sebagai petugas kebersihan Puskesmas Lohia emosi karena honornya selama 5 bulan bekerja sebesar 1,5 juta rupiah belum dibayarkan. Ditambah lagi, Wa Uma mendengar informasi bahwa honornya belum akan dibayarkan karena Puskesmas belum punya uang. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Januari lalu. Sehari pasca kejadian tersebut, honor Wa Uma sebesar 1,5 juta rupiah langsung dibayarkan oleh pihak Puskesmas. Meski sudah menerima honor, Wa Uma mengaku masih ada tunggakan honor sebelumnya selama 6 bulan yang hingga hari ini belum dilunasi. Pertama 6 bulan juga, tapi dicicil-cicil, 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 berapa bulan ini? Belum selesai sekarang nih. Oh ini yang kedua kalinya? Yang kedua kalinya belum, yang pertamanya belum selesai. Buntut dari viralnya video tersebut, pihak Puskesmas melaporkan Oknum yang menyebarkan video tersebut hingga viral. Dari Kabupaten Munas, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan.